selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak hanya itu saja rute yang masyarakat harus lalui termasuk sangat ekstrim karena disini masyarakat harus melalui rute menyeberangi sungai tala yang belum memiliki jembatan oleh karenanya bila air laut pasan mereka harus berenang melintasi sungai tersebut kepala dinas setempat pun mengkonfirmasi bahwa benar jarak dari desa mising ke puskesmas tersebut kurang lebih 20 km beliau juga menambahkan jika akses jalan tidak ada jadi biasanya para warga ke puskesmas itu melewati pantai apabila air surut warga menyusuri pantai untuk menuju ke puskesmas lebih lanjut beliau mengatakan dengan kondisi cuaca dan alam seperti saat ini aksesnya tentunya sangat sulit meski dengan jalan yang kurang bagus sebenarnya dari tiap desa memiliki sungai akan tetapi tidak ada jembatan yang memadai dan dibangun secara permanen Kadis Kesehatan pun berharap agar pemerintah daerah harus secepatnya membuat akses jalan dan jembatan sehingga akses bagi para warga untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan Gilmuri bisa dijangkau dengan jarak yang sangat cepat dan mudah ketidakadaan infrastruktur di desa tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak sekolah di daerah ini dimana anak-anak sekolah di desa tersebut harus berenang menyeberangi sungai Sosa dan juga sungai Tala yang membuat anak-anak di sini sudah terbiasa sejak kelas 1 SD untuk berenang sejauh 25 meter di bagian paling dalam dari Kalisosa menurut salah satu tokoh masyarakat yang juga merangkap sebagai sekdes hanya anak-anak usia di atas 7 tahun yang mampu melakukannya alhasil para orang tua harus menunggu anak laki-laki dan perempuan mereka mencapai usia 7 atau 8 tahun sebelum akhirnya didaftarkan ke sekolah SD hal ini karena SD tempat mereka belajar adanya di desa tetangga dan harus melewati kedua sungai tersebut setiap hari anak-anak harus berenang dulu nanti pakaian kering sendiri di jalan setelah berenang dan selamat menyeberangi sungai mereka tinggal mengambil sepatu yang dititipkan di rumah-rumah saudara di seberang kali lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke desa Afan tempat sekolah mereka berada anak-anak ini tak bisa berbuat apa-apa ketika hari hujan deras hasrat yang mengebu-gebu sekalipun untuk mengikuti pelajaran di sekolah harus kandas karena air sungai ini bisa meluap dan membahayakan diri mereka menurut Sarajo sebagai perangkat pemerintah desa dirinya hanya bisa mengusap dada saat melihat anak-anak SD dari desa itu memandang kuyuk pada derasnya air sungai yang bergemuruh di hadapan mereka anak-anak seakan tidak berdaya sehingga anak-anak sekolah ini terpaksa balik ke rumah masing-masing karena air terlalu deras tentu saja bisa membahayakan diri mereka apalagi rata-rata usia mereka masih anak-anak dan juga remaja dan semoga kedepannya desa ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat agar anak-anak di desa ini bisa mengenyam penghidikan seperti desa-desa di polosok tanah air lainnya berbicara tentang desa-desa terpencil yang ada di polosok tanah air tentunya hadir dengan kisah-kisah mereka sendiri dan semoga kedepannya desa ini mendapatkan fasilitas infrastruktur yang seharusnya agar masyarakat bisa merasakan arti kemerdekaan yang sebenarnya sehingga tidak hadir lagi sebuah kalimat tidak bisa berenang tidak bisa sekolah karena bagaimanapun juga mereka adalah generasi-generasi harapan bangsa kedepannya itulah tadi sepenggal cerita dan kisah perjuangan masyarakat desa mising salah satu desa terpencil yang ada di kecamatan Kilmuri Kopaten Seram bagian timur di Maluku versi Putih Hitam TV terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di info-info unik dan juga menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati